TV Polytron Oh iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk Sobat semua Ini kedatangan TV Polytron ya Polytron 123 yang ada subwoofer Sekarang coba kita colokin dulu Kita lihat ya Kejalannya bagaimana Nanti baru kita bongkar Kita colokin dulu Kok gak ada Indikasi dari arus listriknya masuk Indikator tidak menyala juga ini Coba kita bongkar dulu ini mati total Tester di 1 x 1 kg Ya testernya Kita ukur Basis dapat Prof hitam Seperti ini Kita lihat ya tester ya Bagus Masih hidup Ter horizontalnya masih bagus Kita periksa bagian regulator Kita periksa viewsnya dulu Potos enggak Potos viewsnya ini Segering atau views ya Potos dia Kita periksa Kita ukur Elko 400V Ngesot Lihat Ngesot ya Bolak balik Ngesot Berarti TR regulator ini Jebol TR udah saya cabut ya Ini TRnya udah tak cabut Nyebutnya sekalian pendingin Jadi supaya nanti Kalau kita lihat dari atas Seperpatnya kelihatan Jadi enak Mana yang hangus Ada yang hangus Apa enggak Gitu ya Jadi supaya kelihatan Ini kita ukur TRnya Kita lihat ya Tuh seperti itu Pegangin maka jari Terus kita ukur Tuh lihat tester Ngesot ya Jadi kalau TR seperti ini Udah Ngesot Kita ukur Pakai tester TR yang kecil-kecil ini Harus kita periksa Jadi TR kecil T508 T509 Harus kita periksa Posisi di gate Ini paling enggak Dia 4V Nanti Itu ya Coba saya periksa dulu TR kecilnya Drivernya Supaya Tidak berbahaya Kalau TR padnya Ini nanti kita pasang Nih Seperti ini ya Cara pengukuran Ini Yang T509 ini C1815 T508 ini A1015 Jadi yang C Basisnya Prof hitam Tester Kita ukur Seperti itu Terus kita balik ya Enggak jalan Enggak jalan Enggak jalan Polak balik Enggak jalan ya Berarti yang C1815 Masih hidup Terus yang A1015 Basisnya Dapat Prof merah Tester Kita lihat Tester tuh Bagus Terus kita balik Ya Basisnya Di Prof hitam Enggak jalan Iya Bagus Berarti Masih bagus TR nya Saya sodar lagi Taruh nanti kita ukur ya Di gate nya ini ya Sodar lagi Driver nya TR Driver R Untuk 526 Ini ya Yang dapat gate Ini Ini wajib diperiksa Karena Kalau dia Popos Kita ganti dulu Views nya Untuk Hitam Ya Kita ukur dulu ya Driver nya ini Pekerja Bangga TR Driver nya ini Jadi Tester Di 10x 10x Volt Prof hitam Di Main Di main Eweku 400 volt Ya Coba kita Colokin Kita Colokin Dulu Nah Kita Colokin Kita ukur Sudah bekerja Driver nya Itu 3,8 3,8 volt Jadi Kalau sudah seperti itu Aman TR ini Kita pasang Aman Tapi Sebelumnya ya Sebelum TR ini Kita pasang TR horizontal ini Kita sedot dulu Basisnya Ya Basisnya kita sedot Supaya Horizontalnya Tidak bekerja dulu Supaya Lebih aman Ya Kecuali Nanti B plus Ini Sudah Normal 115 Tidak apa-apa Ini Kita Soder Lagi Ini TR nya Ya TR pad 7N65 Karena Ini Masih Kosong Saya Ganti Maka Ini K2057 Tapi Ini Bawahnya Maka Plastik Harus Dikasih Ini Karena Bodinya Kan Besi Ini Nah Seperti Ini Ya Coba Saya Pasang Dulu TR nya Udah Saya Pasang Saya Ganti Yang Besar Tadi Sekarang Kita Ukur B plus Nya 115 Disini Ya Ini Yang Untuk Saklar Kita Langsung In Vius Tadi Udah Kita Ganti Sekarang Kita Ukur Coba Kita Colokin Listrik Nya Sambil Kita Ukur Disini 115 Kita Perhatikan Testernya Tester Tester 250 Vol Basis Horizontal Jangan Disoder Dulu Sebelum 115 Terdeteksi Disini Di B plus Coba Kita Colokin Kita Lihat Testernya Oh Iya Bagus Sudah Naik Ya Nah Kalau Udah Seperti Itu Baru Basis Horizontal Ini Kita Solder Lagi Kita Lihat Lagi Supaya Lebih Kelihatan Kita Lihat Saya Colokin Lagi Itu Ya 115 Pas Ini Baru Basisnya Kita Solder Nanti Baru Kita Lihat Layar Depan Kita Solder Dulu Basisnya Basis Horizontal Sinar Depan Sudah Saya Kasih Antena Gambarnya Bagus Politron Nanti Setelah Ini Kita Lihat Mesin Jadi Jadi Kayaknya Lebih Awet Model Model K Itu Itu Ya Ya Kalau ada Aslinya Ya Kasih Aslinya Kalau Enggak Ada Kita Kasih Model K Itu Bisa Ampernya Lebih Besar K K 20 57 Ya Gitu Aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh